Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat Nah, sebelum kita masuk ke dalam grafik Mungkin kita reminder dulu terkait bentuk umum dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat Jadi, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C Atau, kalau misalkan dalam fungsi kuadrat, berarti kita ganti dengan FX FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C Nah, disini ada syaratnya A-nya itu tidak boleh 0 Oke, nah kalau kalian perhatikan, berarti kan disini ada A, ada B, sama ada C Kita pahami satu per satu terkait hubungannya dengan grafik itu seperti apa Poin pertama Poin pertama yang akan kita cari tahu adalah tentang A Nah, untuk grafik itu kan ada yang terbuka ke atas Sama ada juga yang terbuka ke bawah Nah, kalau dia terbuka ke atas seperti gambar yang A ini Itu artinya apa? Artinya adalah A-nya itu lebih dari 0 Sedangkan kalau kurvanya tertutup, itu A-nya kurang dari 0 Nah, kurang lebih hubungannya seperti itu Kemudian, ada lagi nih Kalau yang B Sebenarnya kalau dalam persamaan kuadrat, itu grafiknya kita lebih condong untuk memperhatikan yang nilai A-nya aja Dan kalau B sama C, itu tidak terlalu sangat diperhitungkan atau dicek atau enggak Nah, tapi enggak apa-apa, kita coba bahas aja Jadi, kita anggap ini adalah Y-nya atau sumbu simetrinya Kemudian kurvanya itu pas di tengah seperti ini Anggaplah pas di tengah ya Itu artinya B-nya itu akan bernilai 0 Ya Jadi, kalau kurvanya ini artinya B-nya 0 Sedangkan A-nya karena terbuka ke atas berarti lebih dari 0 Kurang lebih seperti itu Tapi, kalau misalkan kurvanya condong ke kanan Jadi, anggap lah seperti ini Yang harusnya itu ada di sini J-nya Berarti kan dia condong ke kanan Artinya B-nya itu lebih daripada 0 Tapi, kalau misalkan dia condong ke kiri Ini Y-nya Eh Kurvanya itu berarti kurang lebih seperti ini Jadi, kan condong ke kiri Condong ke kiri Harusnya Y-nya di sini misalkan Artinya adalah B-nya kurang dari 0 Kemudian, kalau misalkan yang berhubungan dengan C Kita coba gambarkan dulu Misalkan ada kurva seperti ini Ada titik potong di sumbu Y-nya Itu kan negatif ya Nah, itulah C-nya Jadi, kalau C itu berhubungan dengan titik potong Terhadap sumbu Y Jadi, kalau yang soal ini Maka C-nya itu akan kurang dari 0 Karena kalau disini kan biasanya negatif misalkan Nah, kalau ada angkanya kayak gini Berarti kita bisa bilang C-nya adalah negatif 2 Kurang lebih seperti itu Nah, kalau bentuknya kayak gini Nah, seperti ini Berarti C-nya masih sama Kurang dari 0 Tapi, kalau bentuknya misalkan gini Nah, ini kan Y-nya di atas Positif Berarti C-nya lebih dari 0 Kurang lebih seperti itu Oke, misalkan disini ada soal Atau bentuk grafik seperti ini Nah, kita disuruh menentukan A, B, sama C-nya Yang pertama kita lihat Untuk menentukan A Dia terbuka kemana Karena dia terbuka ke atas Seperti ini Ya Berarti A-nya itu adalah Lebih dari 0 Kemudian untuk B-nya Kalian perhatikan Kurvanya itu condong ke kanan Atau condong ke kiri Oh, ternyata condong ke kanan Berarti B-nya kurang dari 0 Kemudian untuk C-nya Kita lihat titik potongnya Titik potongnya kan disini nih Ya kan Berarti C-nya negatif Maka kurang dari 0 Nah, kurang lebih seperti itu Selanjutnya kita akan belajar Tentang titik potong grafik Dengan sumbu X Jadi, ketentuannya adalah Ketika ada fungsi Fx Kemudian dia memotong sumbu X Memotong sumbu X Maka Dapat dikatakan bahwa Y-nya itu akan sama dengan 0 Atau Fx sama dengan Y Itu bernilai 0 Maksudnya gimana kak? Oke, kita coba cek Ke soal Oke, disini ada soal Tentukan koordinat titik potong Fungsi kwadrat Fx Terhadap sumbu X Maka yang harus kita lakukan Kita tulis fungsinya terlebih dahulu X kwadrat min 5X plus 6 Kemudian tadi dikatakan bahwa Ketika Fx atau fungsi memotong sumbu X Itu artinya Y-nya 0 Atau Fx-nya 0 Berarti kita bisa nolkan 0 sama dengan X kwadrat min 5X plus 6 Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa memfaktorkan Untuk mencari akarnya Dengan cara berarti Kita faktor aja ya Berarti berapa? X min 3 sama X min 2 Artinya X1-nya adalah 3 X2-nya adalah 2 Sehingga koordinat titik potongnya Koordinat titik potong Terhadap sumbu X Itu adalah X-nya dulu kita tulis Koma Kemudian Y-nya kita tulis Dan 3,0 Kemudian Untuk yang kedua Titik potong grafik Dengan sumbu Y Jadi Kalau kita disuruh Untuk mencari titik potong Grafik dengan sumbu Y Artinya adalah Nilai X-nya itu akan Bernilai 0 Oke, contoh soal disini Ada fungsi kwadrat Kemudian kita disuruh Mencari titik potong Terhadap sumbu Y Yang artinya X-nya adalah 0 Oke, kita tulis dulu fungsinya FX sama dengan X kwadrat Min 5X plus 6 Kemudian kita ganti X-nya dengan 0 Menjadi 0 kwadrat Min 5 kali 0 Plus 6 Maka Nanti akan didapatkan F0-nya itu adalah 6 Sehingga kita bisa menuliskan Koordinat Titik potong Terhadap sumbu Y Itu adalah X-nya 0 Y-nya tadi kita udah cari 6 Jadi seperti ini Oke Disini selanjutnya Kita akan membahas Tentang titik puncak Titik balik Dan juga titik ekstrim Jadi disini ada Dua buah kurva Yang satunya terbuka Ke atas Yang satunya terbuka Ke bawah Ini yang terbuka Ke bawah Dan ini yang terbuka Ke atas Kemudian Di bagian ujung Itu bisa kita tulis Titik puncak Dimana Xp, Yp Kemudian yang bawah juga Xp, Yp Jadi ini disebut Sebagai titik puncak Nah Tadi kita sudah belajar Tentang bentuk fungsi kuadrat Itu adalah Ax kuadrat Plus Bx Plus C Kemudian Kalau misalkan Kalian mencari Yang namanya Xp-nya Ini kan ada Xp sama Yp Misalkan kalian cari Xp Xp itu bisa dicari Dengan rumus Min B Per 2A Sedangkan Untuk Yp Itu adalah Min D Per 4A Dimana D Merupakan B kuadrat Min 4AC Nah Sampai itu Paham ya Nah Kemudian Selain itu Selain kita membahas Titik puncak Ada beberapa Info lagi Jadi Kalau kita tarik Sebuah garis Pas di tengah Dimana Ketika kita lipat Kedua bangun ini Itu memiliki Sama-sama sisinya Itu kita sebut Sebagai Sumbu simetri Jadi kalau Garis di tengah-tengah itu Namanya adalah Sumbu Simetri Untuk Misalkan nanti Ada pertanyaan Untuk mencari Sumbu simetri Kita bisa menggunakan Rumus dari Xp Dimana B Min B Per 2A Kemudian Kemudian Ada juga Untuk Disini Ini kan Kalau kurvanya Terbuka ke bawah Itu kita sebut Sebagai nilai Maksimum Karena otomatis Ini akan positif Sedangkan Untuk yang terbuka Ke atas Itu adalah Nilai Minimum Sehingga Kalau misalkan Ada pertanyaan Kita mencari Nilai Maksimum Atau Minimum Kita bisa menggunakan Rumus Min D Per 4A Oke Selanjutnya Kita langsung Ke contoh soal Disini Ada Persamaan Kuadratnya Mungkin Kita identifikasi Dulu Jadi A nya Itu berarti 1 B nya Adalah Minus 4 Dan C nya Itu adalah 4 Nah Sekarang Yang ditanyakan Untuk yang pertama Itu adalah Koordinat titik puncak Koordinat titik puncak Itu terdiri dari XP Koma YP Berarti kita cari dulu Untuk XP nya Itu rumusnya adalah Min B Per 2A Kemudian B nya itu Min 4 Berarti seperti ini 2A A nya 1 Berarti berapa? 4 per 2 Sama dengan 2 Kemudian Untuk YP Itu rumusnya tadi Min D Per 4A D nya adalah B kuadrat Min 4AC Bagi 4A Maka Min B kuadrat Berarti Min 4 kuadrat Itu 16 Dikurangi 4 Kali A A nya 1 Berarti 4 4 kali 4 16 Berarti Kayak gini Dibagi 4 kali 1 Oke Ini 0 ya 16 Kurangi 16 0 Dikasih minus Tetap 0 Berarti jawabannya adalah 0 Sehingga Kita bisa tahu titik puncaknya Itu adalah XP Berarti 2,0 Kemudian yang kedua Yang kita cari adalah Persamaan Persamaan sumbu simetri Oke Tadi ingat Persamaan sumbu simetri Itu sama dengan nilai XP Jadi hasilnya adalah 2 Tidak perlu kalian cari Kemudian Nilai maksimumnya Itu yaudah Sama kayak YP Ya kan Sama dengan 0 Yang kita sebut sebagai Nilai minimum Kenapa minimum? Karena kita lihat A nya Itu adalah Lebih dari 1 A Itu lebih dari 1 Sehingga Terbuka ke Atas Tadi sini Yang kita sebut apa? Nilai Min 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 Sambil itu paham ya Kemudian Kalau misalkan kita disuruh Membuat grafik Tapi yang tidak terlalu Terukur Jadi tadi kita punya Sumbu simetri Atau XP Itu 2 Berarti kita tulis dulu Misalkan disini Nah Kita bikin Sumbu simetri nya Ini adalah X sama dengan 2 Terus Tadi titik puncaknya Atau YP nya Itu adalah 0 Berarti Disini Nah Sudah ya Itu aja ya Dan terbuka ke atas Berarti Habis itu Kalian mungkin bisa Gambar kayak gini Nah Atau Kalian harus cari dulu Misalkan nih Tadi Kan misalkan Kita gak tau Titik-titiknya ya Misal Kita bikin X, Y Kayak gini Kemudian kita Tulis persamaannya Biar gak bingung X kuadrat Min 4 X plus 4 Kita tulis nih Kalau misalkan X nya 0 Berarti Y nya berapa Masukkan ke dalam sini Oh Y nya 4 Berarti Ketika Kemudian kita tambah lagi Misalkan Ketika X nya 2 Y nya berapa Masukkan Berarti 2 kuadrat 4 4 Dikurangi 8 Min 4 0 berarti ya Oke Jadi ketika X nya 2 Maka Y nya 0 Kalau X nya 0 Berarti disini Y nya itu 4 4 itu misalkan disini Artinya apa? Artinya Kita udah punya nih Dari bisa menghubungkan Kayak gini Nanti tinggal ditambahin lagi Misalkan Kita mau cari sisi sampingnya Misalkan ketika 4 Ketika X nya 4 Y nya berapa? Dihitung Berarti 16 Kurangi 16 Habis Plus 4 Berarti 4 Oke Berarti Ketika X nya 4 Ini juga 4 Tarik lah ke sini Nah Nanti akan membentuk Sebuah kurva Udah Jadi ini adalah kurvanya